Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah Salam setelah dari CVA Sodor Toko senang panahin terbesar kedua di Indonesia Ingat senang panahin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita ada unit yang mau kita bahas lagi Kemarin sudah ya teman-teman Tapi kemarin belum ada tes akurasinya ya Jadi teman-teman padanya Tes akurasi krokodil itu bagaimana Nah nanti sekaligus kita bahas tentang Speknya lagi ya teman-teman Oke sebelum kita lanjut bahas tentang speknya Kita simak dulu video tes akurasi Dari unit senang panahin Bocap efek krokodil terlebih dahulu Oke mantep langsung aja Kita simak video tes akurasinya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah Salam setelah dari CVA Sodor Toko senang panahin terbesar kedua di Indonesia Ingat senang panahin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di Indonesia Oke teman-teman Di suatu kali ini Kita mau tes akurasi Unit senang panahin Fx krokodil ya teman-teman Yang kemarin sudah predator krokodil Sekarang yang versi Fx-nya Mantep banget Yang memang ini unit Baru Ya unit baru-baru di CVA Sodor ya teman-teman Nah ini belum kita buat video tes akurasinya Teman-teman pada kepo Nah ini kita buatkan Video tes akurasinya Biar tambah jelas Tambah mantep unitnya Ini Fx semi-sensi Rekomendasi banget buat para pemula Oke mantep sekali Ini larasnya Pake laras spesial dari CVA Sodor Panjangnya kurang lebih 60 cm Peluru yang cocok ini Pakenya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 g Oke kita simak langsung Video tes akurasi Dari unit senang panahin Bocap Fx krokodil berikut ini Oke Nah itu detiknya Masih kosong ya teman-teman Fokus di pass retikelnya Oke mantep sekali Itu dia Oke mantep sekali Belung satu lubang Dua kali oke 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 Tiga kali mantep ya teman-teman Tambahin lagi Empat kali mantep sekali Lima kali mantep Belung satu lubang terus Enam kali oke Tambahin satu kali lagi Contoh adiknya ya Oke Denerak kira pinggirkan baru Iya Oke Samping Oke Mantep banget Itu dia titiknya Oke Mantep sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasi Oke Oke Mantep banget Ini dia unitnya Ya teman-teman Oke sekali Ini dia Fx krokodil Oke ya teman-teman Satu Produk dengan Fx kron Fx air gun Nah itu Nah kita namanya Fx krokodil Nah ini Yang Kepalanya aja Desainnya sekarang ya teman-teman Kalau pengen yang Badanya semua Nah itu ada di Versi predator Oke Mantep banget Kita nyatakan lulus tes akurasi Tadi tesnya sampai sana Oke Mantep sekali Yang ini Versi terbarunya Oke Mantep banget Langsung saja Kita lanjut Bahas tentang spek-speknya Ya teman-teman Biar kalian tahu Tentang spek dari Unison apa nangin Bocap Fx krokodil ini Oke Ini pakainya Railby Kati ini Oke Mantep banget Terima kasih Kita lanjut Bahas tentang spek-speknya Oke teman-teman Mantep banget Itu tadi dia Tes akurasinya Joss Mantep sekali ya teman-teman 7 kali Pelung nitik Satu lubang terus Oke Mantep banget Tadi untuk tes akurasinya Ini dia Ini Senapan angin Bocap Fx Yang semi-sensi Rekomendasi buat para pengula Yang pengen coba-coba Pake PCP Nah ini coba pake Yang Fx krokodil Terlebih dahulu Yang harganya terjangkau Bisa buat latihan Buat anda semuanya Seperti itu ya teman-teman Untuk larasnya Ini larasnya Laras spesial Dari CVS odor Panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Jarak idealnya Bisa 50 meter lebih Tergantung skill anda Semuanya ya teman-teman Untuk laras ini Cocoknya Menggunakan pelurunya Pake peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Oke Mantep banget ya teman-teman Yang pelurunya Yang memang besar Soalnya powernya juga Mantep banget Tadi setelan full power Ini teman-teman Makanya Suaranya kencang banget Mantep banget Tadi suaranya Menggelegar sekali Oke Joss banget Oke Meskipun kali ber-4,5 mm Ya teman-teman Tapi untuk unit ini Kalau kena area fatal Buat ber-berubi game Pasti akan tumbang Ya teman-teman Jangan diragukan kembali Pasti akan tumbang Kalau kena area fatal Ya Kalau hanya ditembakkan Di area badan Apalagi kaki Apalagi buntutnya Ya gak bakal mati Ya teman-teman Usahakan Senangnya Bagian yang fatal Seperti area kepala Atau area intimnya Seperti itu ya teman-teman Meskipun pakai kali ber-4,5 mm Pdc-fesodor Buat bikin tenas aja Pasti akan tumbang juga Oke Mantep banget Ini larasnya Menggunakan bahannya Bahan baja Ud-13 Ud-13 alur 12 Mantep banget Jadi alur 12 Pelurunya yang cocok Ya Hercules Seperti itu ya teman-teman Barakuda Terus juga Ada seperti Biasanya Itu Apa ya QIS ya teman-teman Jadi kalau yang ini Cocoknya pakai Hercules Alur 12 Kurang cocok Kalau dipakaiin slug Ya teman-teman Kalau slug itu Biasanya Alur 8 Ya seperti itu Jadi slug itu Alurnya agak lebih dikit Cocoknya slug memang pelurunya Gimana ya Agak lonceng Seperti itu ya teman-teman Tidak ada ring-ringnya Seperti itu Oke Mantep banget Diluar laras ini Juga udah ada Serobong Ini serobong OD20 Mantep banget Udah ada variasi serobongnya Variasi warnanya Juga lumayan banyak Mantep banget ya teman-teman Ini juga ada penutup larasnya Di depan sini Kalian bisa copot Seperti tadi Kalau suaranya pengen keras Nah pakaiin Tutup Laras seperti itu Kalau pengen suaranya agak senyap Dipakain Perdam Nanti kalian dapat bonus perdam OD38 Dari CV Ice Odor Oke Nanti juga udah kita setel dari sini Kita kasih tanda Tinggal pasang Sampai sana Mantep sekali ya teman-teman Jadi Magajin Perdam Semua udah kita setel Kalau magajin Yang biasa Buat bonus Memang agak sering macet Kalau pengen yang bagus Tambah 100 ribu Kalian dapat Magajin yang CNC Seperti itu Seperti itu ya teman-teman Kalau yang pengen Gak macet-macet Magajinnya Tambah 100 ribu Kalian dapat Magajin yang CNC Oke Mantap sekali Nah untuk perawatan larasnya Teman-teman Biar gak mudah ngacak Yang penting Jangan diguntung-ganti Untuk pelurunya Kalau udah cocoknya Hercules ya Pakai Hercules terus Jangan diguntung-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Dan perawatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng Atau oli Dari depan sini Sampai belakang sini Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan ya teman-teman Biar Nanti kotoran yang ada di dalam Bisa keluar Seperti itu ya teman-teman Biar akurasinya Bagus kembali Oke Seperti itu Dan untuk pompanya teman-teman Ini pompanya Kok pompa Maaf Tabungnya Nah ini tabungnya Menggunakan tabung Bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Desain yang sekarang Untuk yang Gravira nama krokodilnya Sekarang hanya kepalanya aja Untuk semua Ada badannya itu ada Terletak di predator Yang kemarin ya teman-teman Kalau efek krokodil Hanya ada kepalanya saja Seperti itu Kalau pengen yang utuh Gambar buayanya Nah itu ada di Predator krokodil yang kemarin Seperti itu ya teman-teman Untuk tabungnya Ini tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Itu setelan paling irit ya teman-teman Kalau paling irit ya Powernya memang kecil Suaranya kecil banget Jarak tembaknya juga gak bisa jauh Paling 15 meteran 20 meteran ya teman-teman Seperti itu Nah itu Buat berburu tikus Udah mantep Kalau setelan paling irit Seperti itu Kalau setelan seperti ini tadi Paling full power Paling ya 20-30 kali Udah happy Itu setelan full power Oke mantep banget Ini tabungnya Banyak dari durel ya teman-teman Durel itu ada dari OD38 Bisa juga dibuat Bocap Seperti ini Oke mantep banget Nah ini tabungnya Merawatnya juga Gampang ya teman-teman Yang penting Jangan sampai Kehabisan Untuk anginnya Yang penting Jangan sampai Kehabisan Untuk anginnya Minimal disisakan Habis menembak itu Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Ya teman-teman Seperti itu Kalau udah Sampai 1000 Atau 1500 PSI Nah Jangan ditembakkan lagi Ya teman-teman Nah usahakan Diisi kembali Untuk Anginnya Seperti itu Kalau udah sampai 1500 Atau 1000 PSI Oke Mantep banget Nah untuk Perawatan kedua Kalian Yang penting Pengisinya juga Sampai amannya saja Jangan dilebihkan Ini Aman anginnya Ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Untuk pengisian anginnya Lewat sini Nah ini udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokan saja Keselampupannya Untuk Manometer Biar bisa melihat Tekanan animasi Berapa Nah itu ada Di bawah sini Ya teman-teman Nah ini manometernya Ada di sebelah Bawah sini Oke Mantep sekali Nah untuk Chambernya Teman-teman Ini chambernya Menggunakan Chamber monolet Bukan chamber tumpuk Ini paketnya Chamber monolet Dari banduril seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalam baja Atau durel Tarikannya Menggunakan Tarikan seat lever Mantep banget Pakai tarikan seat lever Bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Di sebelah sini Oke Mantep banget ya teman-teman Cancel kokangnya Bisa dipasang di kanan Bisa juga dipasang di sebelah kiri Oke Mantep sekali ya teman-teman Bisa dipasang di kanan Bisa juga di kiri Oke Untuk setelan triggernya Alias safety triggernya Ada di bunderan ini ya teman-teman Yang model seperti ini Ada juga modelnya yang pakai Biasa ya teman-teman Ada di chamber juga Nah ini kalau Diarahkan ke belakang Dia otomatis Nah kalau ke depan Dia normal lagi Seperti itu ya teman-teman Ini efek rodil Memang beda Dari yang lain Oke Harganya pun Juga berbeda Dari yang lain Oke Triggernya Ini juga udah Menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya ya Di sebelah sini Setelan powernya Juga ada Di sebelah belakang sini Nah ini kalau diputar Ke sebelah kanan Dia powernya Nampak kenceng Seperti tadi Ini full power Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit Ya kalau pengen Naling irit lagi Nah itu biasanya Dipotong pernya ya teman-teman Kalau pengen Paling irit lagi Nah itu biasanya Teman-teman pada Dipotong di pernya Memang powernya Agak kecil lagi Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk powernya Ini banyak dari Kayu Mahoni Ada beberapa varian warnanya Ada yang warna putih Ada juga yang warna coklat Seperti ini Ya teman-teman Ini semuanya Sudah pakai setelan Baby-nya juga Ada yang popor tumul Ada juga yang popor klasik Tapi kebanyakan memang Yang popor tumul Seperti itu Oke Mantap sekali Ini popornya Dijamin kuat Awet Dan tahan lama Nah untuk beratnya Ya teman-teman Berat unit ini Kalau tanpa teleskop Nah itu beratnya Sekitar 3,4 kg Nah kalau tanpa teleskop Nah itu sekitar Beratnya Tambah 1 kg Menjadi 4,4 kg Ya teman-teman Nah itu Bobotnya Menjadi Tambah Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk beratnya Memang Bocap Rata-rata Beratnya di atas 3 kg Kalau udah dipasangin teleskop Nah itu beratnya Nambah sekitar 4 kg Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk rel teleskopnya Ini rel teleskopnya Bukan pakai rel 11 Nah ini pakainya OD22 Udah pakai rel teleskop Picatinny Ya teman-teman Mantap sekali Ini rel teleskopnya Udah pakai rel teleskop Picatinny Jadi Dijamin kuat Ya teman-teman Kalau pakai rel teleskop Picatinny Oke Mantap sekali ya Teman-teman Seperti itu Oke teman-teman Sekarang untuk harganya Ya Untuk harganya Ini Harga unitnya aja Kita banderol Di harga sekitar 2.850.000 rupiah Nah itu untuk harga unitnya aja Ya teman-teman Unit aja Bonusnya Yang melewati bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tas Magajin Perdam Sama aistek ice Nah kalau promo sekarang Promo full set ya Kalau pengen ambil full set Harganya cukup Menjadi 3 juta 750.000 rupiah Saja Harga 3.750.000 Bonusnya Meliputi ada bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama aistek ice Ada tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Ada teleskop gamu Ukuran 3.9x40 Ada juga Free Peluru Satu kaleng Yang cocok ya teman-teman Kalau cocoknya Pakai air kules Ya kita kasih air kules Satu kaleng Ada juga Tambahan Free Kaos Kamu Dari CVS Order Ya teman-teman Mantap banget Ada free kaos Free peluru Dan juga ada tambahan lagi Pompa HMS 4.000 PSI Ada teleskop gamu Ukuran 39x40 Mantap banget Harganya Kalau unit aja 2.850.000 Untuk harga full set Menjadi 3.750.000 Rupiah Oke Mantap banget Kalau pengen Yang udah ada pompa Udah ada teleskop Pengen beli unitnya aja Cukup 2.850.000 Kalau pengen full set Nah itu 3.750.000 Rupiah Nah untuk garansinya Ini juga ada garansi akurasi 2 minggu Garansi tabung 2 bulan Nah untuk garansi akurasi Itu meliputi Kalau ada terjadi ngaca Nah kalau garansi tabung Itu meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Ya teman-teman Seperti itu Jadi Untuk garansi akurasi 2 minggu Kalau ada terjadi ngaca Pada larasnya 2 minggu Nah itu bisa kita ganti Kalau garansi tabung Meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Kalau hanya Sekedar bocor Nah itu hal wajar Kita udah bawakan Seal Atau seperpat cadangannya Nah itu Bisa kita tanganin Dari sini Juga Seperti itu ya teman-teman Nanti kita pandu Dari sini Yang penting kalian sabar Biasanya memang admin kami Agak lambat Untuk balesnya Soalnya memang Kesibukan di gudang itu Banyak banget Untuk pekerjaannya Oke Seperti itu ya teman-teman Harganya udah jelas Speknya udah jelas Akurasinya pun Juga udah jelas Kembali Oke Saatnya kita kiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera Salam satopi Salam seder Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax